Intro Sementara itu, berbeda dengan cabai, melimpahnya pasokan di pasaran berdampak pada turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran di tingkat petani. Murahnya harga jual komoditi sayuran dikeluhkan para petani mengingat biaya yang dikeluarkan semakin tinggi. Diperkirakan, harga akan kembali naik ketika pasokan dari petani berkurang. Turunnya harga sebagian besar sayuran di tingkat petani dan pasar akibat melimpahnya pasokan sayur dari petani. Harga turun sudah sejak satu bulanan lebih setelah sempat naik sebelum tahun baru. Dan beberapa hari kemudian setelah tahun baru harga kembali turun sampai sekarang. Saat ini ketersediaan sayuran di tingkat petani masih melimpah, padahal faktor cuaca sudah mulai kurang bersahabat dengan seringnya tanaman diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Beberapa komoditi sayuran yang harga jualnya turun dan masih belum ada kenaikan, diantaranya jenis sawi di kisaran harga Rp2.000, kubis, seledri, handewi, tomat, dan masih banyak lainnya. Kondisi ini membuat para petani tidak bisa bernafas lega karena biaya yang dikeluarkan semakin besar, sementara harga jual panen kembali turun drastis. Menurut salah seorang petani di kawasan Sumber Jawa Batu menjelaskan, turun drastisnya harga sebagian besar sayuran, salah satunya karena melimpahnya pasokan, walaupun cuaca saat ini banyak mengakibatkan kerusakan pada sayuran dan harga bisa mengalami kenaikan. Di beberapa lahan pertanian terlihat cukup banyak sayuran siap panen seperti seledri, andewi, sawi, dan masih banyak jenis lainnya. Diperkirakan apabila kondisi cuaca seperti sekarang berlangsung cukup lama, maka biasanya akan berpengaruh pada ketersediaan sayuran siap panen dari petani. Ketika berkurang, maka harga akan kembali naik. Kalau di tingkat petani rendah, berapa sekarang? Rp3.000. Rp3.000. Itu sudah agak lama kalau tidak salah ya harga turunnya? Kalau turunnya tidak sudah lama, kalau kemarin itu Rp2.000. Apalagi main Rp2.000. Berarti dengan harga Rp2.000, Rp3.000 itu bagaimana untuk modal? Kalau modal tidak bisa kembali, kalau Rp3.000. Rp3.000 ideal? Kalau di atas Rp5.000 masih bisa kembali. Masih bisa kembali. Iwan Nikmawan melaporkan. Iwan Nikmawan melaporkan.